Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manhua terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Manhua terbaru Yaitu Terseke menjadi bupati Ya, Roland Wimbledon telah memenangkan perang Dengan para pasukan Timothy Dan ia sekarang sedang dihadapi masalah baru Yaitu penyebaran penyakit Dan oke, seperti apa Roland mengatasinya Kita langsung ajalah ke alur ceritanya Roland Wimbledon full satu jam Mantap, langsunglah dicapcus Saat ini Scroll sedang mengaca Ya, itu adalah produk baru dari si Roland Yaitu kaca cermin Wah, dengan ini semua cewek bisa berkaca di situ Wah, ini sangat praktis sekali ya Eko juga merasa senang Ternyata ada ya kaca yang sekecil ini Tapi Tili berasa jengkel Itu penemuan yang gak guna banget Kenapa penemuan seperti itu Malah dijadikan bahan untuk keseharian Itu bener-bener aneh-aneh Dasar bangsawan Memang pula pikirnya aneh-aneh Walau, 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 si Lily malah negatif itu ya Hummingbird pun protes Kalau wanita memang suka berkaca Emangnya kau tidak suka berkaca Yaelah, emangnya buat apa berkaca? Ya, kau akan tahu fungsinya jika kau tumbuh dewasa Waduh, dewasa Ya, hummingbird jadi ingin dewasa Sepertinya ia bisa tumbuh lebih besar daripada si Wendy Waduh, tumbuh apanya dah Ya dah lah, tumbuh apanya yang penting tumbuh Tapi Lily mengecek si hummingbird Punyamu itu kecil bos, kecil-kecil Sama kayak punya aku, wajir Kemudian di sisi lain Si Roland sedang mengajari nona-ana tentang sesuatu ya Itu tentang penemuannya yang baru Yaitu mikroskop Ya, ana sedang diajari tentang makhluk-makhluk mikroskopis Roland pun mengajari cara menggunakannya Dan itu dia ya Roland memberikan air dalam sebuah objek Ana pun melihat objek tersebut Dan ana sangat kaget Ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak Apa ada tuh? Di dalam sebuah air Ada makhluk hidup Ya, semua penyihir yang ada di situ Jadi penasaran Apa maksudnya nona-ana? Kenapa kau mengatakan ada makhluk hidup dalam air? Lightning pun mencobanya Dan bener Ada sesuatu yang muncul itu Itu ada bulat-bulat Ada kotak-kotak Ada seperti yang donat Ada yang seperti sosis Wah-wah-wah Apa ada tuh? Hamingbet malah kepengen melihatnya juga Woy aku pengen lihat Aku pengen lihat Yaelah antri bos antri Kemudian scroll mengatakan Kalau itu adalah serangga Ya, serangga kecil Walah bukan serangga Itu namanya mikroorganisme Bukan serangga Itu sejenis makhluk hidup yang sangat-sangat kecil Dan yang kalian lihat ini adalah ganggang Ganggang adalah makhluk hidup terkecil Tapi ada yang lebih kecil lagi Ada bakteri Dan yang lebih kecil lagi Ada virus Jadi itulah mengapa Saya mengajurkan kepada kalian Untuk minum-minuman yang sudah dimasak Jangan minuman yang belum dimasak ya Banyak makhluk-makhluk kecilnya Waduh Malahan Terlambat menjelasinya Si Nektel malah sudah minum Dari air keran Walau-wala Ya, Nektel pun langsung membuang minuman itu Waduh-waduh Lily yang melihat itu jadi penasaran Seperti apa ya makhluk-makhluk kecil itu Kemudian Maggie dan si Lightning malah debat ya Itu makhluknya kecil-kecil Kenapa kau mengatakan itu adalah makanan Itu bukan makanan Waduh Cip Itu seperti makanan Cip Itu seperti gandum Cip Waduh Malahan Kemudian Lily mencoba melihat Apa yang ada dalam mikroskop itu Dan setelah dilihat Waduh Beneran itu Ada makhluk kecil-kecil yang ada di dalam mikroskop itu Dan kemudian Lily menggunakan sihirnya Ya, Lily menggunakan sihirnya kepada makhluk organisme itu Dan ternyata Sihir Lily malah berubah menjadi mikroorganisme Waduh Ternyata Lily itu menguasai sihir pengawetan Dimana pengawetannya terjadi karena bakteri yang ia kendalikan Walah Ternyata Selama ini Lily menggunakan sihir untuk mengendalikan bakteri Lily baru sadar akan hal itu Dan ia melihat itu ya Ia melihat sihirnya itu Wah, wah, wah Ia pun menggunakan sihirnya itu terus-menerus Kemudian Ana bertanya kepada Roland Apakah ada makhluk yang lebih kecil lagi selain virus? Aku ingin melihatnya? Aku ingin melihatnya Oh, tentu saja ada Tapi Ya, tidak menggunakan mikroskop ini Harus menggunakan mikroskop yang lebih kecil lagi Walah, walah Dan ternyata Ya, Nektel merasakan aura sir yang sangat-sangat tajam Dan itu adalah si Lily ya Lily yang sedang melihat mikroorganisme dalam mikroskop Ya, Nektel menyadari kalau Lily menggunakan aura magicnya sangat kental Dan ia langsung bertanya kepada Lily Lily, apa yang kau lakukan? Dan Waduh Sihir Lily bergecolak itu dah Dan sihirnya langsung menggumpal Ya, menggumpal menjadi sesuatu yang aneh itu Walah, walah Itu seperti mikroba ya Mikroba kecil yang ternyata Itu sihir Lily Jir, sihir Lily menakutkan sekali ternyata ya Dan Lily malah baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh di belakangnya Itu terkait dengan sihirnya Waduh Waduh Apa ada ini dah Dan ya Roland pun mengecek sihir dari si Lily Dan ternyata setelah dicek Waduh Itu bakteri-bakterinya malah mengikuti perintah dari si Lily Sepertinya Bakteri-bakteri itu adalah sihir yang dibuat sama Lily Wah, wah, wah Kau sangat hebat sekali Lily Kau telah awak kening Sihirmu telah berkembang dengan pesat Yah, Lily pun jadi tersipu malu Ia tidak menyangka Cuma melihat makhluk-makhluk kecil itu Ia bisa meningkatkan kapasitas sihirnya Mantap dah Dan oke Lily pun akan diberi tugas baru Yaitu Mempelajari Jenis-jenis bakteri Virus Pora Jamur Dan lain-lain Ia akan membuat buku untuk Lily Untuk dipelajari olehnya Dan oke Siap yang mulia Tapi disini Nektel masih merasa heran ya Kok ada ya makhluk hidup sekecil itu Apa benar semua benda-benda besar ini Terbuat dari benda-benda kecil ini Yah, itu memang benar Nektel Kau harus mempelajarinya Kau juga Lily Kau harus belajar Tentang makhluk-makhluk kecil itu Sepertinya kekuatanmu ada disitu Lily Kau akan sangat hebat sekali Dalam menggunakannya Dan itu Akan sangat bermanfaat Terutama untuk Jenis ilmu farmasi Yah, ilmu-ilmu farmasi Yang berkaitan dengan bakteri-bakteri Akan sangat bermanfaat Kau bisa membuat segala jenis obat Yah, obat yang dapat menyembuhkan Segala jenis penyakit Mantap Lily jadi senang mendengar hal itu semua Dari Roland Dan oke Sin pun berpindah Saat ini Lily sedang mandi Ia mencoba Bed-tab barunya ya Walau-walau Ia malah mandi Katanya gak suka mandi dengan bed-tab Malah mandi itu dah Dan oke Setelah selesai mandi Lily menemui si Luna Luna malah jengkel ya Sama si Lily Ia mengatakan Kalau Lily telah berkhianat Katanya kau tidak menyukai Pangeran Roland Malah kau seharian Bersama pangeran Roland Gimana sih kau ini Kau bener-bener aneh Ya gimana lagi Soalnya aku tertarik Dengan sihirku Yaitu Sihir mengendalikan Makhluk organisme Ya gak boleh kayak gitulah Aku aja belum bisa Menguasai sihir magnetku Kau itu curang Lily kau itu curang 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 Yaelah Kalau gitu kau tinggal Pahami saja jenis kekuatanmu itu Kau akan awak kening setelahnya Jadi Cepatlah sana belajar Dan Tung Yaelah malah perang bantal Walah Apakah bisa semudah itu Apakah kau juga belajar Sepertinya kau tidak pernah belajar Malah kau awak kening duluan Aku juga kepingin awak kening Aku juga ingin memanfaatkan sihirku ini Sihir magnet ini Sangat susah untuk dimengerti Aku tidak tahu Apa yang harus aku lakukan Ya gue juga gak tahu Gue kan cuman Mengendalikan makhluk organisme Kau akan mengendalikan magnetnya Ya apapun itu Tapi yang penting kita harus belajar bos Belajar belajar Walaupun gue puyang Gue tetap belajarlah Soalnya kekuatan ini Kata yang mulia Roland Akan bermanfaat untuk kehidupan manusia Wah 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 Begitu ya Oke lah kalau gitu Aku akan semangat Luna the magnet Akan semangat untuk belajar Aku akan awak kening Oke dah oke 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 mantap Nah gitu dong Kau harus semangat Kau kasih petunjuknya untukmu Biar kau cepat memahami Apa yang kau pelajari Yaitu Mandi Sana mandi Kau pasti akan merasa segar Dan kau akan memiliki Ide-ide untuk berpikir Waduh Masa dengan mandi bisa seperti itu Ya elah kau tidak tahu ya Kau harus mandi Itu yang diajarkan oleh yang mulia Roland Seorang wanita itu harus tampil cantik Dan bersih Jadi kau harus melakukannya Waduh Luna jadi malu-malu kucing itu dah Dan oke Sim pun berpindah Di rumah dinas gubernur Saat ini di ruang kerja gubernur Ada seorang kesatria yang melapor Tentang pembantukan pasukan elit Ya pasukan yang menggunakan pistol Dan ini dia orangnya Dia adalah seorang yang bertanggung jawab Atas pembantukan pasukan tersebut Tapi Ya Roland dan Baron Mons kaget Soalnya Ia pertama kali melihat orang ini Kira-kira orang ini siapa Apa kau mengenalnya Baron Mons Kenapa dia ada di pasukan elit Wah-wah-wah Aku tidak tahu yang mulia Dan ternyata Itu adalah Carter Walau-walau Gue ini Carter bos Kenapa anda melupakanku Aku cuma cukur jenggot Kenapa malah dilupain Waduh-waduh Malah kan Ternyata itu Carter ya Kau tampak berbeda ya Carter Ya aku cuma ganti model rambut dan cukur janggut Malah dikatain orang yang berbeda Dan oke Roland pun mempersiapkan sesuatu kepada Baron Mons Baron Mons ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu yang penting Oke siap yang mulia Kemudian Carter memberi sesuatu kepada yang mulia Roland Ya Carter memberi tahu Kalau di kota Willow Ada parfum yang baunya enak Ya parfum itu sangat-sangat luar biasa Soalnya banyak terjual di kalangan bangsawan Walah parfum Apa harganya mahal parfum itu Iya yang mulia Harganya 5 koin emas Wah-wah-wah mantap Ini adalah ide bisnis baru darimu Carter Kau luar biasa Mantap dah Kalau begitu Baron Mons akan kutambahi kerjaanmu lagi Sepertinya kita juga harus memproduksi parfum Ya soalnya parfum itu sangat terkenal di kalangan bangsawan Dan harganya sangat-sangat luar biasa Dan lagi Produksi saat ini Tidak memenuhi pasar Jadinya Itu adalah peluang bisnis yang bagus Baron Mons dan Carter Ternyata menggunakan parfum dari kota Willow Waduh-waduh Mereka sangat suka dengan baunya Ini sangat menyegarkan Dan oke dah Itu sangat mudah Membuat parfum itu cuma membutuhkan Esensi dari bunga Dan juga etanol Wah-wah-wah Itu sangat mudah sekali Sepertinya Kota perbatasan memiliki produk baru Yaitu parfum mantapol Wala-wala-wala Muncul lagi itu muka serakahnya Dan oke Selain membuat parfum Roland pun akan membuat soju Dan juga beberapa makanan manis lainnya Ini sangat bermanfaat untuk perdagangan Mantap dah Dan oke Sekarang saatnya untuk Memanggil mereka semua Untuk mencoba Produk baru dari kota perbatasan Dan ya Sin pun dipercepat Satu minggu kemudian Saat ini Roland memanggil Margaret Dan dua pedagang dari kota Willow Dan itu dia ya Tuan Hawk Dia sangat suka dengan soju Buatan kota perbatasan Mantap Ini sangat menyegarkan Ini enak sekali Yang mulia pangeran Kau itu Sangat ahli dalam membuat yang enak-enak Mantap dah Kau sangat luar biasa Waduh-waduh Apalagi kau juga memiliki cemilan yang enak-enak Aku heran Dari mana si idemu itu muncul Waduh-waduh Tenang saja bos Ide kau itu Muncul dari otak cerdasku ini Jir malahan Kemudian Margaret melaporkan sesuatu Ia diberi permintaan oleh Roland Terkait pergerakan dari gereja suci Yah Margaret melaporkan Kalau gereja suci Telah menyerang kerajaan Everminter Dan juga kerajaan Wolfhurt Mereka diserang dan akan diduduki Tapi mereka sedang berjuang Untuk lepas dari pengaruh gereja suci Waduh-waduh Gaswat Lantas Apakah kota Willow akan terpengaruh oleh itu juga Ya tentu saja itu akan berpengaruh Soalnya Kota Willow itu kan bagian dari Wolfhurt ya Jadi kita akan sangat terpengaruh Dengan munculnya pasukan gereja suci Ini sangat tidak menguntungkan Bagi perdagangan kami Waduh-waduh Begitu ya Dan lagi Ada masalah baru Yaitu Masalah dari Kota Clearwater Ya Kota Clearwater itu Sangat-sangat bangkida Mereka malah memelihara Bacak laut Dan mengkil Segala jenis perdagangan yang ada di situ Mereka menjarah apapun yang mereka lihat Termasuk kapal dagangku Mereka telah membajaknya Benar-benar bangk Kayak itu Kota Clearwater Walah Itu kan kota yang dipimpin sama Garcia Ya Kenapa malah jadi seperti itu Ya gak tau lah Yang mulia rolan Kakak anda itu Benar-benar memimpin kota yang aneh Waduh-waduh Begitu ya Tapi Masalah utama adalah Pengungsi yang mulia Jumlah pengungsi sekarang Membeludak Mereka semua kehilangan rumahnya Gara-gara perang Ya Perang antara Garcia dan Timothy Dan juga Antara Wolfwood Everwinter Yang melawan Gereja Suci Jadinya Banyak orang yang kabur Dari peperangan itu Mereka semua Sekarang menjadi pengungsi Yang kelaparan Kemudian Pedagang Rick memberitahu Kalau pengungsi-pengungsi itu Sangat merepotkan Bagi kota Wilau Ya Para bangsawan Jadi kerepotan Untuk mengurus mereka Mereka itu sangat banyak Dan lagi Mereka itu Tidak ada yang mengurus Jadinya mereka itu terluntah-luntah Ya Kasianlah mereka semua itu Apalagi Kebanyakan dari mereka adalah Anak-anak ya Jadinya Semua orang itu jadi Kesusahan Tapi Ron Webberden Memiliki solusi atas itu Yah Kirim saja pengungsi-pengungsi itu Ke wilayah kota perbatasan Suruh mereka tinggal disini Yang penting Mereka mau bekerja Soalnya Aku memiliki Banyak sekali pekerjaan disini Aku butuh karyawan Lebih banyak disini Wah Wah Itu sangat mengembirakan Aku rasa Anda adalah solusi Yang sangat-sangat tepat Untuk mengatasi Masalah pengungsi ini Mantap dah Margaret pun senang Margaret akan membantu Untuk mendistribusikan pengungsi itu Ke wilayah perbatasan Oke Nadil Terima kasih Sudah membantu Tapi Tolong nanti dibayar ya Tuan Pangeran Soalnya Pengangkutan-pengangkutan itu Butuh biaya juga Waduh Malah akan minta bayaran Ampun dah Memang anda itu Otaknya otak pedagang Dan oke Roland pun akan Mempersiapkan Semua pengungsi itu Untuk tinggal di kota perbatasan Dan oke Orang yang akan Butuh tanggung jawab Untuk itu semua Adalah pengawal dari Roland Yaitu Lehman Dan oke Scene pun berpindah Saat ini Wendy sedang memberikan Oleh-oleh Kepada si Maggie Ya Nektal pun memberi Oleh-oleh Kepada Maggie Dan Legning Juga si Lily Juga memberi Oleh-oleh Ternyata Si Maggie itu Mau mudik ya Ia mau mudik Ke wilayah Fort Walau-walau-walau Sampai nangis itu Si Maggie Dan semua penyir disitu Berkumpul untuk Kepergian si Maggie Mudik ke kampung Fort Dan Roland Juga menitip surat Kepada adiknya Si Tilly Maggie harus memberikan Ini kepada Tilly ya Oke Siap Bos Dan ya Nektal pun penasaran Seperti apa surat Yang ditulis oleh Sang kakak ya Kepada adiknya itu Ya itu bukan hal yang formal kok Itu cuma permintaan Untuk si Tilly Bergabung dengan Kota perbatasan Atau Aku ingin si Tilly itu Mengirim penyihir kesini Paling tidak Penyihir yang memiliki Kemampuan support Walau-walau-walau Seperti itu ya Kemudian Legning memberitahu Maggie Supaya si Maggie itu Berhati-hati Dalam terbang ya Soalnya Si Maggie itu Membawa banyak barang Kau jangan terburu-buru ya Dan kau harus istirahat Jika kau lelah Oke dah Siap bos Santai-santai Dan oke Semuanya terima kasih Cip Aku berterima kasih Kepada kalian semua Cip Aku senang sekali Berada disini Cip Nanti ketemu lagi ya Kau harus segera Kembali ya Maggie Aku akan membuatkanmu Makanan yang enak-enak Wah mantap Aku menantikannya Cip Dan oke Kita akan berjumpa Kembali Legning Jangan lupa ya Kau juga harus mandi Walau malah mandi Roland yang melihat itu Jadi senang ya Sepertinya Maggie telah menyukai Kota perbatasan Dan oke dah Maggie pun langsung Berubah menjadi burung Dan ia membawa Segepok oleh-oleh Waduh-waduh Banyak banget Dan oke Sin pun berpindah Di sebuah kapal Disitu Ada Margaret Dan juga ada Si Lehman Si Lehman Yang sedang memandangi Lautan Kaget Ditemui oleh Margaret Margaret bertanya Katanya Si Lehman itu Adalah orang Dari kota Wilau Kenapa kau malah Pindah ke kota Perbatasan Waduh Sepertinya kau Menyelidiki Latar belakangku ya Walau-walau-walau Kau hebat sekali ya Ya jelas dong Sebagai seorang pedagang Aku harus tahu Informasi Tapi Apa kau masih Memiliki keluarga Di kota Wilau Aku sudah tidak Memiliki apa-apa Di kota Wilau Nyonya Margaret Aku ini ya Tim piatu Yang mana Aku telah kehilangan Semuanya di kota Wilau Dan aku merantau Ke kota Perbatasan Dan ternyata Di kota Perbatasan Aku sangat berguna Ya tuan Lu kan itu Sangat hebat sekali Dalam berpikir Dia memiliki Banyak ide Jadinya Aku sangat tertarik Dengan perkembangan Kota Perbatasan Walau-walau-walau Sepertinya kau Orang penting ya Apakah kau punya Rahasia terkait Serulan itu Apa dia sudah punya istri Waduh Malah tanya seperti itu Ya gue gak tau Bos Setauku Tuan Roland masih single Walau-walau Begitu ya Tapi aku heran Dengan pasukan Yang ada di kota Perbatasan Kenapa mereka Malah memegang Tongkat-tongkat yang panjang Apakah itu senjata Ya jelas itu adalah senjata Yang diciptakan oleh Pangeran Roland Aku telah melihat Kegandasannya saat Peperangan kemarin Itu sangat Mematikan Pantas saja Dia tidak menjual Kepadaku Soalnya Itu adalah Benda yang sangat-sangat Mengerikan ya Dan itu dia ya Itu Itu adalah Kota Wilau Kota Wilau itu Adalah bagian dari Kerajaan King Heard Jadi Pertahanan disitu Sangat luar biasa Kuat Walau-walau Ada banyak orang itu Di tembok Siapa mereka Itu nyonya Margaret Itu adalah Para pengungsi Mereka sepertinya Sedang mengantri Untuk minta makan Dan ternyata Benar itu ya Ada banyak pengungsi Yang sedang diberi makan Sama kesatria Di kota Wilau Mereka memakan Apapun yang diberikan Oleh para kesatria Kepada mereka Sepertinya Mereka kelaparan Saat ini Dan oke Kapal pun menepi Di pelabuhan Kota Wilau Dan Lehman Langsung dikawal Oleh tiga kesatria Dari kota perbatasan Wah Mereka tampak Kuat-kuat gitu ya Oke lah Dari sini Lehman akan berpisah Dengan nyonya Margaret Soalnya Dia memiliki Urusan sendiri Dan Lehman Sekarang akan Diberi misi Untuk merekrut Beberapa orang pengungsi Dan Oke dah Sepertinya Lehman memiliki Rencana sendiri Untuk merekrut Lebih banyak pengungsi Yang akan dia Bawa ke kota perbatasan Oke Terima kasih Nyonya Margaret Terima kasih Sudah membawa aku Kesini Theo Lehman Ia adalah pengawal Pribadi Dari Roland Wambleton Tapi Sebelum Ia pindah ke kota perbatasan Ia adalah Seorang Ksatria Dari kota Wilau Tapi Karena kota Wilau Adalah wilayah Dari kerajaan Kingshurst Dimana Kingshurst ini Telah dikalahkan Oleh gereja suci Jadi Theo Lehman Anda bisa melihat Sendiri itu Gue ngeri Itu ngomongnya Walau Walau Lehman Benar-benar Tidak menyangka Kalau warga disini Masih menganggap penyir Sebagai orang yang berbahaya Waduh Gas Waduh Kemudian Lehman Menuju ke suatu tempat Dan ia menemui temannya Ya Itu adalah teman Di kesatuannya dulu Ia memberi sebuah benda Dan benda itu adalah Gijitaring Dari Babi Tanduk Waduh Itu adalah sebuah tanda Dimana Lehman dulu adalah Mata-mata Organisasi rahasia Yang dibenduk oleh Kota Wilau Dan organisasi tersebut Bernama Red Alias Tikus Dan ini dia ya Mantan anggota dari Red Mereka semua adalah Teman-teman dari Si Theo Tapi ternyata Ada beberapa anggota Baru disitu Dan mereka semua Masih aktif ya Mereka masih aktif Untuk mencari informasi Di dunia gelap Dan menyebarkannya Di berbagai kota Walah Teman-teman Theo ini Tidak memiliki Pekerjaan lain Selain menjadi Seorang informan Dan juga ada ini Ada bocil ini Bocil ini namanya Finger Little finger Ia adalah Bocil mata-mata Waduh Waduh Masih bocil Udah jadi mata-mata Gila bener ini bocah Kemudian juga ada Orang baru itu Namanya adalah Hilfaukes Ia baru beberapa bulan ini Bergabung dengan Reds Tapi Theo sedikit Kaget Fawkes Fawkes itu kan Nama sebuah keluarga Bangsawan ya Apakah kau masih Seorang bangsawan Ya Hilfaukes Orang yang Tepat untuk menjadi Mata-mata Soalnya Ia sekarang Sedang memerangi Gerja suci Karena keluarganya Dituduh sebagai Penyihir Jadi sekarang Ia menjadi Seorang informan Untuk dijual Kepada para penguasa Lainnya Oh begitu ya Dan oke Kemudian Theo pun Memberitahu Kepada teman-temannya Niatanya Datang ke sini Theo datang ke sini Untuk merekrut Pengungsi Ya Pengungsi yang Ditampung oleh Kota Wilau Soalnya Kerajaan Kingshurst Sebentar lagi Akan runtuh Dan para bangsawan Akan segera Meninggalkan Kota wilayahnya Dan juga Peperangan Antara gereja suci Dan kerajaan Kinghurst Sangat-sangat Beda kekuatan Gereja suci Menang power ya Daripada Kerajaan Kinghurst Jadi sekarang Kota Wilau Menjadi Kota perbatasan Yang menjadi Pengungsian Pengungsian Dari beberapa Kota kerajaan Kingshurst Kita harus Mengatasi Ini semua Lantas Apa yang Kau inginkan Theo Apa kau Ingin memindahkan Mereka semua Di suatu tempat Yah Itu memang Benar Aku ingin memindahkan Para pengungsi itu Ke wilayah Kota perbatasan Yang sekarang Dihuni oleh Penguasa wilayah Yang sangat baik Dia adalah Pemimpinku saat ini Waduh Pemimpinmu Kau sekarang Memiliki Tuan baru ya Hilfawas malah Jadi sedikit curiga Apa Benar Pemimpinmu itu Bisa dipercaya Theo Waduh Apa maksud Ucapanmu itu Yang jelas Saat ini Aku diperintahkan Untuk membawa Semua pengungsi-pengungsi itu Ke wilayah perbatasan Ya perbatasan Di wilayah barat Kerajaan Grey Castle Itu memang jauh Tapi Itu semua layak Untuk dilakukan Daripada mereka semua Para pengungsi itu Modern di sini ya Karena kekurangan makanan Karena fasilitas yang buruk Karena kota Wilo sendiri Memiliki kekurangan Yang sangat-sangat jauh Untuk menampung Ribuan para pengungsi Wah Jika itu benar Aku juga ingin ke sana Theo Dan Jir malah dijita Kepalanya Waduh Waduh Kau itu gimana sih Kau itu anggota Red Ya Anggota Red itu Harus berada di sini Untuk mengumpulkan informasi Kau malah mau pergi Gimana sih Ente Kalau kau memang Membutuhkan tenaga kami Kami akan siap-siaga Theo Akan aku pastikan Para pengungsi itu Akan menuju Ke kota perbatasan Dengan selamat Oke Terima kasih Bos Untuk bayarannya Seperti biasanya Bahkan Pangeran Roland Akan membayar Dua kali lipat Jika kalian berhasil Membawa semua orang Yang ada di sini Wah Gili bener Oke Semangat 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 Wah Petinggimu itu Sangat baik sekali Ya Theo Sepertinya Duitnya banyak ya Walau Walau Kemudian Finger pun minta ikut Ia mau ikut Kota perbatasan Yaelah Kau itu masih bocil Nanti malah Mabok laut Waduh Waduh Jangan 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 Jir malah Enggak boleh ikut Kemudian Ketua Ritz Menjelaskan Kalau para pengungsi di sini Sangat-sangat berbahaya Tapi yang berbahaya itu Bukan pengungsinya Melainkan Gereja suci Yang selalu main hakim sendiri Setiap hari Selalu aja Ada wanita yang dikil Sama gereja suci Mereka semua Dikil itu Dan dipajang Di analun kota Gile bener Ternyata Wanita yang ditemui Sama Teo Tadi siang Adalah korban Dari gereja suci Bang Gereja suci Ia malah mengkil Wanita-wanita Yang dianggap Sebagai penyihir Ya Walaupun itu bukan penyihir Tapi Itu langsung dikil Mereka semua Yang memiliki tanda-tanda Seorang penyihir Tidak ada Ampun Tidak ada Teo bener-bener Sok mendengar itu Sepertinya Ia harus segera Untuk menyelamatkan Para pengungsi Dan oke Keesokan harinya Di pemukiman Pengungsian Kota Wilau Di sebuah tenda Ada kakak beradik Cewek Mereka sedang Membicarakan Terkait kepindahan Mereka Kota perbatasan Wah Si cewek itu Sangat senang sekali Kalau mereka Akan dipindahkan Kota perbatasan Ia mendengar Kota perbatasan Itu kota yang aman Tentram Damai Dan disitu Banyak pekerjaan Ia sangat semangat Sekali Akhirnya Ia akan bebas Dari wilayah ini Tapi Si adik itu Batuk-batuk Ya ternyata Ia sedang sakit Dan ia malah Syok berat Ketika ia melihat Dahak yang ia keluarkan Dan itu dia Itu adalah Tanda hitam Itu tanda hitam Yang tiba-tiba Keluar dari tangannya Apaan ini kakak Waduh Gaswat Dan ternyata Di tenda yang lain Terjadi hal yang sama Seorang pria Ia kesakitan Ia memiliki Tanda hitam Di sekujur tubuhnya Ia merasa sakit Badannya panas Tubuhnya penuh Dengan tanda hitam Yang menyakitkan Ia benar-benar Kesakitan Itu dia Wah Apaan itu ya Apakah itu penyakit Yang sangat mematikan Waduh Waduh Gaswat Dan Oke Sin pun berpindah Di katedral Gereja Suci Disitu pendeta Maini sedang Pidato ya Ya berpidato Sama banyak Orang itu Ia sedang Mengumumkan Masalah baru Terkait dengan Penyebaran Wabah penyakit Yang sangat mematikan Itu adalah Wabah penyakit Black Death ya Penyakit itu Sangat menular Dan penyakit itu Diciptakan oleh Para penyihir Ya Para penyihir Telah memberikan Penyakit yang Sangat-sangat Mematikan Untuk para manusia Ini adalah Ulah para Jelmaan Demon itu Jadi Kalian semua Harus tahu ini ya Kalau para demon itu Telah membuat Penyakit ini Menjadi sangat Mematikan Kalian harus Berhati-hati Terhadap para penyihir Wah Para warga yang Mendengar itu Jadi takut Mereka langsung Memohon Ya Mereka memohon Kepada Bendeta Myri Untuk menyembuhkan Wabah ini Tolong selamatkan Kami Pendeta Tolong selamatkan Kami Bahkan ada Cewek yang Nangis itu Waduh-waduh Malahan Sampai segitunya Tenang saja Kalian semua Gereja suci telah Menyiapkan Obat elixir Untuk menyembuhkan Penyakit Black Death Kalian semua Tenang Semuanya telah Diatasi oleh Gereja suci Ya Penyakit yang disebabkan Oleh para penyihir ini Bisa diatasi oleh Kami Gereja suci Dan ini semua Telah kami sediakan Jadi Bagi kalian yang memiliki Penyakit Black Death Segera Hubungi Gereja suci Dan Sembuhkanlah Dengan elixir ini Wah Gile Bener Si Manny ini Telah mengembangkan Isu Kalau ada penyakit Black Death Dan itu disebabkan Oleh Penyihir Wah Sepertinya Ia mengembangkan Isu Untuk bisnis Barunya itu Bisnis Obat Sepertinya Elixir itu Dihargai mahal Gitu ya Walau-walau-walau Jahat banget ini orang Dan Oke Kita kembali lagi Ke kota Wilau Saat ini Theo sedang bersama Nyonya Margaret Nyonya Margaret Melaporkan Kalau para Pengungsi Juga Para warga Kota Wilau Mengalami Penyakit yang Aneh Tubuh mereka Mengalami Kehitam-hitaman Dan mereka Demam tinggi Lama-kelamaan Mereka akan Isdet ya Karena Kejang-kejang Dan kemudian Mereka Instankil Sudah ada Puluhan korban Yang meninggal Dan sekarang Orang-orang yang Mengalami Black Death Sedang di Karantina Waduh Gaswat Padahal Theo sudah Mengirim beberapa Orang pengungsi Untuk pergi Kota Berbatasan Teman-temannya Yang ada di Reds Telah mengirim Beberapa Pengungsi Untuk menuju Kota Perbatasan Pasti Di antara Mereka Ada yang Terkena Penyakit Black Death Waduh Waduh Gaswat Apakah Tidak Apa-apa Kalau penyakit Menyebar Di kota Perbatasan Bisa Gaswat Ini Maaf Dunia Margaret Apakah Tidak ada Obat Untuk Itu Sementara Ini Tidak Ada Bahkan Kita juga Sudah menggunakan Teknik Al-Fasdu Itu adalah Teknik Mengeluarkan Darah Tapi Ternyata Darahnya Malah Berwarna Hitam Itu Sangat Mengerikan Jadi Kami Belum Menemukan Obat Waduh Gaswat Semoga Saja Kota Perbatasan Tidak Mengalami Hal Yang Mengerikan Sepertinya Theo Harus Segera Menghubungi Yang Mulia Roland Atas Masalah Ini Pasti Para Pengusih Yang Ia Kirim Ada Yang Mempenyakit Bagaimanapun Ini Harus Segera Dikabari Kepada Yang Mulia Roland Jika Terlambat Ini Akan Sangat Berbahaya Untuk Kota Mengirim Surat Secepat Mungkin Kepada Yang Mulia Roland Wimbledon Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Di Kota Wilau Aku Akan Mengerahkan Semua Kekuatanku Untuk Mengirim Surat Ini Theo Aku Harap Roland Punya Solusi Atas Masalah Ini Dan Oke Sin Pun Berpindah Ini Adalah Dua Kapal Yang Sedang Menuju Ke Kota Berbatasan Dan Disitu Ada Cewek Yang Tadiah Cewek Kakak Adik Yang Mana Ternyata Adiknya Itu Mengalami Kejala Black Death Ia Memberi Minum Kepada Adiknya Ya Adiknya Sudah Mulai Demam Tubuhnya Sudah Mulai Lemas Tapi Ia Kan Berusaha Untuk Tetap Hidup Ia Mau Melihat Kota Perbatasan Yang Telah Berkembang Pesat Ia Mau Nonton Drama Ya Drama Theater Yang Sekarang Sedang Terkenal Di Kota Perbatasan Kemudian Ada Anggota Red Yang Mengatakan Kepada Cewek Itu Supaya Ia Meninggalkan Adiknya Dulu Jangan Disini Karena Disini Ada Tempat Karantina Ini Sangat Berbahaya Kau Akan Tertular Waduh Waduh Ya Tidak Mungkin Dia Itu Adikku Gak Mungkin Aku Tinggalkan Ya Bagaimana Lagi Kami Cuman Sendiri Orang Tua Kami Telah Modar Kami Yatim Piatu Yang Sekarang Sedang Berkelana Mencari Tempat Yang Aman Waduh Waduh Malah Nangis Itu Cewek Wah Kasian Banget Dah Dan Ternyata Disitu Ada Banyak Sekali Orang Yang Terkena Penyakit Black Dead Mereka Semua Sedang Demam Ya Mereka Ada Di Lumpung Kapal Mereka Sedang Kesakitan Mereka Berharap Akan Cepat Sampai Di Kota Perbatasan Dan Mendapatkan Pertolongan Dari Malekat Penyembuh Ya Mereka Telah Mendengar Rumor Kalau Di Kota Perbatasan Ada Malekat Penyembuh Yang Bisa Menyembuhkan Segala Penyakit Mereka Berharap Bisa Segera Sampai Kesitu Dan Disembuhkan Oleh Malekat Penyembuh Ya Si Cewek Itu Pun Berharap Jika Ia Sampai Di Kota Perbatasan Supaya Adiknya Bisa Disembuhkan Oleh Malekat Penyembuh Kemudian Ada Seorang Anggota Red Yang Berteriak Kalian Semua Harus Bersemangat Kalian Semua Jangan Putus Harapan Kita Akan Sampai Kota Perbatasan Aku Yakin Pemimpin Kota Itu Telah Memikirkan Untuk Menyelamatkan Kalian Semua Jadi Jangan Menyerah Ya Kalian Semua Jangan Menyerah Masih Ada Harapan Untuk Hidup Mereka Semua Yang Mendengar Itu Jadi Bersemangat Ya Mereka Diberi Harapan Kalau Di Kota Perbatasan Banyak Sekali Orang Yang Akan Membantu Kalian Jadi Kita Harus Bersemangat Dan Jangan Sampai Kita Putus Harapan Kita Akan Sembuh Yakinlah Pemimpin Kota Perbatasan Akan Mengatasi Penyakit Ini Dan Mungkin Beberapa Saat Kemudian Saat Ini Carter Sedang Bersiap Ia Sedang Memimpin Pasukan Resimen Kota Perbatasan Ia Disuruh Yang Mulia Roland Untuk Menertibkan Semua Pengungsi Yang Telah Terkena Penyakit Dan Itu Dia Ya Roland Ia Sudah Berada Di Pelabuhan Dan Ia Telah Mendapatkan Surat Dari Margaret Kalau Penyakit Misterius Telah Menyerang Para Pengungsi Dan Para Pengungsi Itu Telah Sampai Di Wilayah Jadi Saat Ini Roland Sedang Bersiaga Untuk Mengatasi Masalah Itu Tenang Saja Kalian Semua Aku Sudah Menemukan Solusi Atas Masalah Itu Jadi Kesinilah Semuanya Akan Aku Sembuhkan Penyakit Itu Dan Ternyata Itu Adalah Lily Roland Telah Menyiapkan Lily Ya Lily Sedang Ditugaskan Untuk Menyembuhkan Para Pasien Itu Waduh Sebenarnya Itu Penyakit Apa Kenapa Lily Yang Diturunkan Untuk Mengatasi Masalah Penyakit Itu Dan Oke Penyakit Penyakit Yang Diderita Oleh Para Pengungsi Kau Tenang Saja Yang Mulia Aku Telah Mempelajari Semua Yang Kau Ajarkan Dan Itu Dia Itu Adalah Tenda Para Pengungsi Yang Telah Disiapkan Oleh Roland Untuk Mengatasi Penyakit Penyakit Yang Mereka Derita Dan Itu Sudah Dimulai Lily Ada Di Balik Bilik Dan Ia Sudah Mengenakan APD Untuk Menyembuhkan Para Pasien Yang Terkena Black Death Kemudian Roland Memberitahu Lily Untuk Mengatasi Penyakit Itu Dengan Mengaktifkan Sihirnya Ya Sihirnya Itu Kan Bakteri Baik Jadi Lily Diperintahkan Untuk Mengatasi Masalah Penyakit Ini Dengan Bakteri Yang Digundakan Sama Lily Oke Siap Yang Mulia Tapi Tolong Kau Jangan Disini Ini Tempatnya Berbahaya Bunuh Dengan Bakteri Virus Dan Lain Lain Ini Sangat Berbahaya Bagimu Yang Mulia Waduh Begitu Maaf Aku Akan Pergi Kemudian Lily Langsung Mengaktifkan Sihirnya Ia Memberikan Sihirnya Kepada Si Pasien Black Death Dan Ternyata Lily Menyadari Pasien Ini Memiliki Bakteri Yang Sangat Banyak Dan Itu Bakteri Patogen Kemudian Roland Memperhatikan Cara Kerja Lily Ya Ternyata Lily Sudah Memahami Teori Tendang Mikroorganisme Jadi Ia Bisa Mempercayakan Penyakit Ini Kepada Lily Dan Oke Lily Pun Menggunakan Semua Kekuatannya Untuk Mengatasi Masalah Ini Dan Oke Semuanya Telah Beres Yang Mulia Orang Ini Telah Sembuh Bakteri Patogen Sudah Aku Makan Semua Walah Sudah Kau Makan Apa Maksudnya Pasien Yang Terkena Penyakit Itu Pun Mengatakan Kalau Dirinya Sudah Baik Baik Saja Demam Yang Mulai Berangsur Angsur Puli Wah Ini Sangat Efektif Sekali Apa Aku Bisa Membuka Mataku Sekarang Jangan Bos Jangan Nanti Saja Kalau Kau Diperintahkan Untuk Membuka Mata Tapi Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Malekat Penyelamat Kota Perbatasan Memang Memiliki Malekat Penyelamat Yang Sangat Hebat Aku Sangat Terima Walah Utusan Dari Teo Wah Sepertinya Kau Yang Dibicarakan Oleh Teo Itu Kau Anggota Red Dan Oke Kau Sudah Sembuh Sekarang Gantian Siap Yang Mulia Wah Kau Dikatakan Malekat Penyelamat Lily Sepertinya Kau Dikira Nana Waduh Malahan Ya Gak Apa-apa Yang Mulia Yang Penting Aku Bisa Menyelamatkan Mereka Wah Ternyata Nama Nana Sudah Terkenal Di Penjuru Negeri Sepertinya Nana memiliki Reputasi Yang Baik Disini Dan Oke Pasien Berikutnya Datang Dan Ya Roland Mengatakan Kepada Pasien Itu Kalau Yang Ada Didepanmu Adalah Malekat Penyelamat Namanya Adalah Lily Kau Harus Ingatkan Namanya Adalah Lily Wah Terima Kasih Tolong Sebukan Aku Tolong 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 Waduh Lily Jadi Canggung Itu Ya Malah Jadi Ngelak Ternyata Menyenangkan Dan Oke Malam Pun Datang Banyak Pasien Yang Telah Disembuhkan Sama Lily Lily Sampai Malu Malu Kucing Itu Karena Setiap Pasien Yang Ada Disitu Selalu Diomongkan Kalau Yang Menyembuhkan Mereka Adalah Nona Lily Waduh Yang Mulia Roland Benar-benar Narsis Orangnya Waduh Kau Tenang Saja Ya Lily Kau Akan Terkenal Ya Kota Perbatasan Sekarang Memiliki Dua Malaikat Penyelamat Nana Dan Lily Waduh Malahan Dibuat Terkenal Lagi Aku Gak Mau Terkenal Yang Mulia Kemudian Nektel Datang Ia Mau Melapor Kepada Yang Mulia Roland Ya Ia Mau Melapor Kalau Wabah Ini Sangat Sangat Aneh Soalnya Orang-orang Yang Terkenal Wabah Black Dead Memiliki Aura Sihir Waduh Aura Sihir Apa Maksudmu Nektel Ya Itu Adalah Aura Sihir Yang Sangat Halus Penyihir Biasa Tidak Akan Melihatnya Tapi Aku Bisa Melihatnya Yang Mulia Itu Seperti Benang Tipis Yang Bergerak Dalam Tubuh Manusia Waduh Begitu Ya Dan Oke Roland Langsung Mengecek Dalam Mikroskop Dan Setelah Dilihat Bener Ternyata Itu Adalah Bakteria Itu Seperti Larva Patogen Yang Menggerogoti Sel-sel Tubuh Manusia Walah 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 Ternyata Seperti Itu Ya Kemudian Nektel Memberitahu Kalau Gerja Suci Telah Bergerak Mereka Memberitahu Kalau Penyakit Ini Disebabkan Penyihir Walah Mereka Menyebar Isu Kalau Penyakit Ini Disebabkan Oleh Jelmaan Demon Alias Penyihir Waduh Waduh Padahal Ini Disebabkan Oleh Bakteria Apa Gerja Suci Yang Menyebar Bakteri Ini Ini Perlu Diseliki Lebih Jauh Dan Ternyata Bakteri Itu Kalah Kalah Sama Sihir Lily Bakteri Sihir Yang Dikeluarkan Sama Lily Bisa Mengkill Bakteri Patogen Itu Dan Bakteri Yang Lily Keluarkan Menjadi Semakin Kuat Setelah Memakan Bakteri Bakteri Patogen Itu Wah Ternyata Bisa Efeknya Seperti Ini Wah Sepertinya Penyakit Ini Hanya Bisa Disembuhkan Sama Lily Dan Oke Keesokan Harinya Masih Ada Beberapa Pasien Yang Harus Disembuhkan Ada Juga Di Antara Mereka Yang Cuman Sakit Biasa Jadi Tidak Perlu Menggunakan Jasanya Lily Untuk Mengatasi Mereka Dan Yah Semuanya Telah Beres Dalam Dua Hari Roland Wimbledon Telah Mengatasi Penyakit Ini Dan Semuanya Telah Sembuh Yah Semua Pengungsi Telah Bebas Dari Mantap Kemudian Nektel Memandangi Sesuatu Yang Memandangi Beberapa Orang Yang Ada Di Pengungsian Itu Kau Sedang Melihat Apa Nektel Yang Mulia Roland Sepertinya Kita Punya Anggota Baru Anggota Baru Apa Maksudmu Yah Disitu Ada Penyihir Baru Yang Mulia Kita Memiliki Anggota Penyihir Baru Yang Mulia Diantara Fungsi Itu Aku Melihat Ada Jejak Sihir Wah Benarkah Itu Yah Roland Senang Sekali Mendengar Ada Penyihir Baru Disini Kemudian Kita Diperlihatkan Sama Kakak Beradik Cewek Itu Yang Telah Sampai Di Kota Perbatasan Namanya Adalah Lucy Dan Adiknya Adalah Belle Ia Sedang Diantarkan Makanan Sama Prajurit Disitu Prajurit Itu Mengantarkan Makanan Yang Enak Untuk Si Lucia Dan Si Belle Kalau Kau Butuh Sesuatu Yang Lain Kau Panggil Saja Aku Aku Akan Mengambilkannya Untukmu Terima Kasih Tuan Terima Kasih Wah Wah Lucia Tidak Percaya Kalau Ia Diperlewakan Baik Disini Sudah Beberapa Bulan Ini Ia Mengalami Hal Buruk Dan Lagi Ia Sempat Curiga Karena Hari Ini Ia Ditutup Matanya Untuk Pergi Menyembuhkan Adiknya Yaitu Belle Walau Ia Sempat Curiga Tapi Ternyata Ya Belle Telah Sembuh Sekarang Belle Telah Baik Baik Saja Penyakit Black Death Telah Sembuh Total Ia Senang Sekali Akhirnya Ia Sampai Kota Ini Dan Ia Berhasil Menyelamatkan Adiknya Bener Bener Kota Perbatasan Memang Memiliki Malekat Penyembuh Tapi Ia Belum Melihat Penyembuh Itu Ya Ia Sangat Bersyukur Sudah Sampai Di Kota Kelahirannya Telah Diserang Para Bandit Orang Tuanya Telah Isdet Gara-gara Diserang Para Bandit Itu Semua Sangat Menyakitkan Dan Lagi Bandit-bandit Itu Telah Menguasai Kota Clearwater Sebenarnya Apa Yang dipikirkan Oleh Nyonyang Garcia Kenapa Ia Membiarkan Para Bandit Itu Menguasai Kota Clearwater Dan Karena Itu Semua Warga Clearwater Telah Mengungsi Di Kota Wilau Dan Bel Kemudian Nektel Muncul Yang Menemui Lucy Wah Lucy Kaget Melihat Ada Seorang Wanita Yang Tiba-tiba Muncul Di Hadapannya Maaf Nona Namaku Nektel Aku Adalah Pengawal Pribadi Dari Roland Wambleton Wah Kau Itu Penyihir Ya Betul Aku Adalah Penyihir Begitu Juga Dengan Kau Juga Seorang Penyihir Kan Aku Bisa Merasakan Auramu Itu Adalah Aura Penyihir Wah Wah Ternyata Ia ketahuan Kalau dirinya Penyihir Sekarang Ikutlah Aku Kau Akan Aku Bawa Ke Asosiasi Persatuan Penyihir Dan Oke Siap Sin pun Berpindah Di rumah Dinas Gubernur Ini Adalah Serbuk Besi Serbuk Timah Dan Juga Lumpur Itu Semua Benda Yang Telah Diurai Sama Si Lucy Wah Wah Ternyata Sihirmu Itu Mengurai Benda Itu Sangat Unik Sekali Aku Baru Melihatnya Ucap Peran Yang Mana Ia Kaget Dengan Kekuatan Dari Lucy Sepertinya Kau Akan Aku Manfaatkan Sebaik Mungkin Waduh Waduh Dimanfaatkan Lucy Jadi Bingung Dah Tenang Saja Kekuatan Mu Ini Akan Sangat Berguna Bagi Kota Perbatasan Jadi Bersenang Senang Disini Kau Akan Menjadi Bagian Dari Asosiasi Persatuan Penyihir Dan Ternyata Waduh Kau Lapar Sepertinya Aku Lupa Kau Harus Makan Dulu Waduh Maaf Yang Mulia Maaf Aku Jadi Malu Oke Yang Mulia Udah Dulu Ngetes Kekuatannya Sekarang Saatnya Untuk Makan Walah Malahan Dan Oke Bersenang Senang Kau Harus Berkenalan Dengan Semua Penyihir Yang Ada Disini Siap Yang Mulia Terima Kasih Telah Menerimaku Disini Dan Oke Sen pun Berpindah Di meja Makan Sekarang Lucy Sedang Dikelilingi Oleh Beberapa Penyihir Itu Adalah Wendy Wendy Memperkenalkan Dirinya Ia Adalah Wendy Sang Pengguna Angin Dan Itu Dia Si Lucy Malah Dikerumuni Banyak Penyihir Wala Mereka Semua Memperkenalkan Dirinya Kemudian Wendy Memberikan Daging Yang Sangat Enak Ini Adalah Daging Yang Dibakar Oleh Ana Ya Ana Itu Adalah Pengguna Sir Api Ia Bisa Mengendalikan Api Bahkan Dalam Atom Proton Gile Bener Apa Itu Atom Proton Aku Gak Tau Walah Kau Belum Belajar Ini Dia Minumannya Aku Buat Kau Harus Minum Ini Ini Enak Wala Maaf Aku Belum Cukup Umur Waduh Kau Ini Gimana Ini Minuman Biasa Ini Cuma Soda Sprite Ini Dibuat Oleh Yang Mulia Roland Kau Harus Mencobanya Ini Enak Loh Wah Aku Juga Mau Minum Lightning Bawakan Kesini Bawakan Sprite Itu Kau Tenang Saja Lucy Kami Semua Disini Adalah Keluar Kamu Jadi Jangan Malu Malu Kau Makan Saja Yang Banyak Kita Semua Adalah Seorang Penyihir Dari Kota Asosiasi Perbatasan Jadi Kau Harus Membiasakan Dirimu Ya Lucy Terima Kasih Kak Wendy Terima Kasih Semuanya Telah Menerimaku Bagiku Kalian Adalah Keluarga Baruku Terima Kasih Kalian Semua Ya Luhi Sangat Senang Sekali Bisa Berada Disini Ia Bisa Berjumpa Dengan Lightning Si Penyihir Terbang Ia Juga Bertemu Dengan Ana Seorang Penyihir Yang Bisa Mengendalikan Api Ada Juga Eko Yang Mana Ia Bisa Menyanyi Dengan Sangat Merdu Wah Beda Sekali Dengan Tiga Bulan Ini Dimana Ia Menderita Sekali Menjadi Seorang Pengungsi Ia Sangat Menderita Bahkan Ketika Adiknya Sakit Ia Sangat Sangat Bingung Tapi Itu Semua Telah Berakhir Karena Sekarang Ia Telah Memiliki Keluarga Barunya Keluarga Asosiasi Penyihir Di Kota Perbatasan Ya Sin pun Berpindah Di Kamar Lucy Lucy Menemui Adiknya Itu Adalah Sibel Lucy Memberitahu Adiknya Kalau Sekarang Ia Berada Di Kota Perbatasan Tapi Adiknya Itu Sekarang Lapar Aku Ingin Makan Kakak Wah Kalau Itu Makan Ini Saja Aku Diberi Makanan Tadi Sama Sinek Tel Walah Makanan Apa Itu Kakak Ini Adalah Taiyaki Ini Enak Sekali Loh Bel Kau Harus Makan Dan Sekarang Kita Berada Di Kota Penyihir Ya Banyak Sekali Penyihir Di Sini Mereka Semua Baik Baik Kepada Kita Dan Juga Disini Ada Kamar Mandi Kau Bisa Mandi Dengan Puas Bel Ada Sower Ada Bed Dan Juga Bisa Madi Air Panas Ini Sangat Menyenangkan Sekali Bel Wah Itu Sangat Mengasihkan Kakak Aku Mencobanya Dan Oke Mereka Makan Tayaki Dan Kenyang Mereka Pun Tidur Dengan Delap Dan Sin Pun Berpindah Keesokan Harinya Saat Ini Lucy Sedang Dites Ya Dites Kekuatan Magic Dan Roland Akan Mengetes Beberapa Benda Yang Akan Digunakan Oleh Si Lucy Ini Lucy Pun Menggunakan Sihirnya Ia Kan Berjuang Keras Untuk Mengaktifkan Sihirnya Ini Tapi Nektel Malah Jadi Bingung Sebenarnya Apa Yang Kau Rensanakan Dengan Kekuatannya Si Lucy Ini Soalnya Kekuatannya Cuman Melebur Sesuatu Wah Kau Tidak Mengerti Ya Nektel Ini Kekuatan Yang Sangat Penting Dengan Kekuatan Lucy Ini Ana Akan Termudahkan Ya Ana Tidak Perlu Melebur Besi Lagi Soalnya Sudah Ada Lucy Dan Jika Kekuatan Lucy Ini Berhasil Dimanfaatkan Maka Pembuatan Biji Besi Dan Juga Pembuatan Mesin Uap Akan Cepat Diproduksi Ya Produksi Masal Akan Sangat Mudah Dilakukan Dengan Kekuatan Lucy Ini Kita Akan Memanfaatkannya Untuk Produksi Berbagai Macam Jenis Barang Waduh Aku Tidak Paham Dengan Apa Yang Kuk Pikirkan Yang Mulia Ya Terserah Anda Sajalah Kemudian Lucy Disuruh Melebur Daging Dan Juga Anggur Tapi Setelah Dilakukan Sihir Peleburan Ternyata Daging Dan Anggurnya Tidak Terjadi Apa Apa Ya Masih Utuh Itu Masih Kinjis Kinjis Waduh Lucy Jadi Bingung Kenapa Anggur Dan Daging Tidak Terjadi Peleburan Ini Aneh Sekali Maaf Yang Mulia Tapi Sepertinya Kekuatanku Tidak Bisa Dikundakan Untuk Daging Dan Juga Anggur Ini Maaf Yang Mulia Aku Tidak Bisa Melakukannya Wah Begitu Ya Sepertinya Kau Masih Memiliki Batasan Dalam Kekuatan Itu Tapi Itu Sudah Cukup Lucy Kau Telah Berhasil Melebur Roti Kau Juga Bisa Melebur Besi Ini Sangat Bermanfaat Kedepannya Lucy Dan Lagi Rotinya Sekarang Menjadi Tepung Roti Ini Sangat Lembut Kau Sangat Hebat Sekali Lucy Dan Juga Biji Besinya Sangat Sangat Halus Ini Sangat Bermanfaat Untuk Peleburan Selanjutnya Mantap Dah Oke Lucy Kalau Gitu Kau Harus Mendatangani Kontrak Untuk Bekerja Di Kota Perbatasan Wah Selamat Ya Lucy Kau Akan Bekerja Keras Di Sini Wah Wah Begitu Terima Kasih Yang Mulia Oke Kalau Kau Mendatangani Kontrak Kerja Maka Kau Akan Mendapatkan Gaji Dua Koin Emas Per Bulan Dan Juga Ada Makanan Gratis Dan Sembilan Gratis Di Sini Kau Bebas Menggunakannya Dan Juga Kau Akan Menerima Pelajaran Setiap Malam Bawa Juga Adikmu Adikmu Sibel Dia Kan Umurnya Sudah 6 Tahun Jadi Kau Harus Membawanya Ke Sekolah Untuk Belajar Baca Dan Tulis Wah Mendengar Itu Lucy Sangat Senang Sekali Ia Tidak Menyangka Ia Kan Bekerja Sebagai Seorang Penyihir Di Kota Perbatasan Ia Juga Diberi Pelajarannya Adiknya Juga Disuruh Sekolah Wah 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 Itu Kau Tidak Usah Sungkannya Disini Karena Disini Banyak Penyihir Jadi Kau Harus Bergaul Dengan Mereka Semua Mereka Semua Baik Dan Yang Paling Utama Kekuatan Itu Harus Kau Kembangkan Kau Harus Belajar Tentang Ilma Pengetahuan Yang Ada Disini Jadi Kau Akan Mengembangkan Sihirmu Yah Terima Kasih Yang Mulia Aku Akan Melakukan Apa Yang Kau Perintahkan Dan Oke Sin Pun Berpindah Di Ruang Rapat Kantor Gubernur Roland Sekarang Sedang Mengadakan Rapat Kepada Para Bawahannya Ia Sedang Membahas Terkait Dengan Para Pengungsi Yang Masih Ada Di Kota Wilau Kita Harus Membawa Mereka Semua Dalam Tiga Hari Ini Soalnya Jika Terlalu Lama Gerja Suci Akan Bertindak Lebih Jauh Yah Jadi Aku Bingin Hal Penyakit Black Death Kemudian Roland Memberi Informasi Terkait Dengan Peta Wilayah Kota Wilau Kota Wilau Itu Jaraknya Sekitar Satu Hari Berlayar Jika Semua Pengungsi Yang Ada Di Kota Wilau Mau Ditambung Di Kota Perbatasan Maka Butuh Sekitar Dua Sampai Tiga Hari Untuk Mengangkut Mereka Semua Dan Sekarang Beberapa Penyihir Dan Tiga Pengawal Pribadi Untuk Menyelamatkan Para Pengungsi Barangkali Ada Penyihir Baru Juga Diselamatkan Jangan Sampai Terlewatkan Dan Juga Kita Harus Memotong Isu Terkait Gereja Suci Yang Menyebar Penyakit Black Death Soalnya Mereka Mengaku Kalau Mereka Memiliki Elixir Penyembuh Tapi Yang Disembuhkan Cuman Para Bangsawan Rakyat Jelata Dan Juga Para Pengungsi Tidak Ada Yang Disembuhkan Sama Sekali Soalnya Mereka Tidak Memiliki Uang Untuk Membeli Elixir Suci Dari Gereja Suci Ini Tidak Boleh Dibiarkan Jadi Kalian Semua Harus Bergerak Untuk Menyelamatkan Para Pengungsi Itu Kalian Bertiga Ford Aaron X Dan Juga Brian Kalian Aku Tugaskan Untuk Mengawal Para Penyihir Dari Kota Perbatasan Untuk Menyelamatkan Para Pengungsi Karena Lily Nektel Dan Juga Wendy Akan Ditugaskan Kesana Untuk Menyembuhkan Orang Orang Yang Terkena Penyakit Black Death Jadi Kalian Harus Mengerti Tugas Kalian Jangan Sampai Kalian Tertangkap Dan Juga Jangan Sampai Kalian Ketahuan Kalau Kalian Ada Penyihir Karena Disitu Masih Banyak Para Pengalut Gereja Suci Kalian Harus Berhati Hati Dan Oke Semuanya Pun Telah Disiapkan Ini Dia Littleton Kapal Roland Pertama Kali Yang Terbuat Dari Semen Ia Telah Berevolusi Menjadi Kapal Pengangkut Yang Sangat Besar Sepertinya Littleton Telah Berkembang Pesat Kira Kira Bisa Nampung Berapa Orang Si Littleton Ini Dan Oke Tiga Pengawal Pribadi Dari Roland Telah Berangkat Mereka Akan Mengawal Para Penyihir Dari Kota Perbatasan Untuk Mengatasi Para Pengungsi Yang Terkena Penyakit Black Dead Ya Roland Akan Menunggu Di Kota Perbatasan Dia Menginginkan Hasil Yang Sempurna Ia Berharap Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dan Oke Dah Sin pun Berpindah Kembali Ke Wilayah Wilau Sekarang Theo Dan Margaret Sedang Berdiskusi Mereka Sedang Berdiskusi Terkait Kota Perbatasan Yang Ingin Mengangkut Semua Pengungsi Untuk Pindah Ke Kota Perbatasan Itu Sangat Mengkhawatirkan Tenang Saja Nyonya Margaret Yang Mulia Roland Sudah Mengatasi Semua Masalah Yang Ada Pada Para Pengungsi Jadi Kau Tenang Saja Nyonya Margaret Bukan Itu Maksudku Kalau Penyakit Itu Telah Diatasi Aku Sangat Bersyukur Kalian Memiliki Obat Yang Sangat Mujarab Tapi Bukan Itu Yang Aku Maksudkan Pengungsi Saat Ini Tersisa 5.000 Orang Jika Kau Pengen Mengangkut Semuanya Dalam 3 Hari Itu Membutuhkan Sekitar 100 Kapal Aku Tidak Memiliki 100 Kapal Kapal Aku Cuma Ada 50 Aku Cuma Bisa Mengangkut Setengah Dari 5.000 Orang Itu Dan Juga Biaya Operasional Sangat Sangat Mahal Dan Aku Tidak Memiliki Biaya Semahal Itu Dan Lagi Karena Masalah Pengungsi Ini Bisnisku Jadi Terhambat Semua Bisnisku Jadi Merugi Ini Apakah Kalian Tidak Mengerti Dengan Kondisiku Itu Maaf Tanya Margaret Terkait Dengan Itu Yang Mulia Roland Telah Menyiapkannya Ini Dia Surat Dari Yang Mulia Roland Ya Margaret Membaca Surat Yang Diberikan Sama Roland Dan Ia Langsung Memahami Apa Yang Ditulis Sama Roland Dan Oke Kira Kira Anda Nyonya Margaret Ya Aku Bertanya Kalian Semua Mau Berangkat Jam Berapa Aku Sudah Siap Untuk Mengangkut Semua Para Pengungsi Waduh Surat Apa Yang Ditulis Sama Si Roland Sampai Nyonya Margaret Langsung Berubah Pikiran Wah Sepertinya Ada Keuntungan Yang Melimpah Tapi Ya Sin Pun Berpindah Sekarang Kita Berpindah Di Wilayah Fort Itu Adalah Tempat Wilayahnya Si Tilly Wimbledon Dan Itu Ada Beberapa Ksatria Dan Pendeta Yang Sedang Memanah Seseorang Dan Ternyata Itu Adalah Penyihir Ya Para Penyihir Sedang Menyerang Gereja Yang Ada Di Kota Fort Dan Earth War Ternyata Ada Penyihir Yang Menguasai Sihir Tanah Wah Itu Sangat Mengerikan Dan Juga Itu Ada Penyihir Yang Mengendalikan Air Dan Waduh Ada Penyihir Yang Terkena Panahan Gas Wat Tapi Penyihir Air Itu Langsung Menyembuhkan Cewek Yang Terkena Panahan Itu Dan Itu Dia Si Ashley Ia Sangat Kesel Sekali Karena Temannya Dipanah Sepertinya Ini Adalah Panah Dari Batu Dewa Waduh Malahan Dan Oke Langsung Gas Akanku Selesaikan Kalian Semua Waduh Ashley Tolong Ashley Tolong Jangan Bertindak Gaba Dan Yah Terlambat Ashley Langsung Melompat Ke arah Para Kesatria Yang Ada Disitu Dan Ia Menghajar Semua Kesatria Yang Ada Di Tembok Itu Waduh Cemen Banget Sekali Hajar Langsung Berhamburan Ayo Semuanya Kita Kuasai Wilayah Ini Wilayah Tilly Dan Oke Bersiaplah Kalian Semua Jir Dikil Satu Persatu Itu Kesatriannya Pendetanya Juga Dikil Itu Modar Semua Dah Ya Ashley Sangat Overpower Dalam Menggunakan Icebringernya Gili 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 Ia Telah Menguasai Pedang Yang Diberikan Sama Roland Mantap Duh Kemudian Ada Prajurit Yang Mau Memanah Si Ashley Tapi waduh ada burung elang yang menyerang prajurit itu ternyata itu si Maggie ya ia berubah menjadi burung elang walau 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 prajurit itu pun kesakitan karena ia dicatek matanya itu dah kemudian penyihir yang lain pun ikut membantu mereka pun masuk ke benteng dan ternyata Ashley sudah berdiri di depan gerbang ia sudah bersiap untuk menggil semua kesatria dari gereja suci sekarang saatnya untuk pindah alam kalian semua dasar kalian kupret dan oke dah semua pengawal yang ada disitu sudah modar di kill sama Ashley ia pun memasuki gereja yang ada disitu dan itu dia ya obat yang digunakan oleh gereja suci untuk menguatkan prajuritnya Ashley menginjak-ginjaknya itu dasar bangke kau dasar demon demon tidak pantas hidup di dunia ini waduh demon katamu ya sebenarnya siapa sih yang demon kami cuma mempertahankan diri kami berbeda dengan kalian yang selalu menggantung para wanita bahkan wanita yang bukan penyihir kalian gantung dengan seenaknya jadi sekarang kau tanya saja kepada dewamu tanya kepadanya di alam baka waduh gaswat dan cerok modar itu pengawal dan ya semua penyihir pun memasuki gereja mereka telah menguasai gereja semuanya telah modar para pendeta para pengawal semuanya di kill sama para penyihir gila bener dan oke semua gereja di wilayah fort telah kita bantai sekarang saatnya kembali kepada Tilly Wimbledon kalian semua harus kembali ya kembali ke pulau sleeping ya untunglah disini tidak ada tentara penghakiman jika ada mereka bakal susah dah untuk menghancurkan gereja ini waduh waduh dan ya kita menang saat ini kita menang kita harus merayakannya kalian semua kita kembali kita akan menemui Nona Tilly siap boh siap dan oke scene berpindah di pulau sleeping ini adalah Tilly Wimbledon ia sangat senang ya ia senang mendengar Ashley telah kembali dengan kemenangan wah 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 mantap tapi dimana si Maggie Nona Tilly kenapa dia malah menghilang dia telah kembali ke kota perbatasan Ashley dia telah aku perintahkan untuk membawa surat balasan dariku Maggie sangat senang sekali ketika aku perintahkan untuk kembali ke kota perbatasan sebenarnya ada apa sih disitu apalagi disitu menyenangkan aku jadi penasaran aku jadi ingin kesana janganlah Nona Tilly kau tidak boleh menemui si Roland Mimbledon ya itu orangnya sangat aneh sekali wala aneh ya sepertinya kau masih belum bisa melupakan kelakuan dari kakakku itu ya wala wala kau ini masih trauma dengan kakakku itu waduh malahan jangan ingatkan aku tentang hal itu Nona Tilly lantas apakah kau menolak permintaan dari Roland Mimbledon tidak Ashley aku malah menerima permintaan dari kakakku aku menerima permintaannya waduh dah Ashley mendengar itu sangat kaget waduh apa yang aku katakan kenapa kau menerima permintaan dari si Roland Mimbledon itu waduh waduh gaswat ini tidak boleh terjadi Nona Tilly mereka semua berada disitu hanya sementara tinggal menunggu saja diserang sama gereja suci mereka tidak tahu kekuatan gereja suci sesungguhnya waduh waduh kau pesimis amat ya bukankah kau yang mengatakan kalau mereka memiliki pengetahuan yang lebih maju kau bahkan hampir meninggoy disitu ya waduh jangan ingatkan aku lagi tentang itu tolonglah Nona Tilly tolonglah tolong serius lah jangan kau termakan bujuk rayu dari si Roland itu Nona Tilly aman Ashley aman aman dia tidak merayuku sama sekali bahkan ia menawarkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan sihir dari para anggotaku itu sangat menarik sekali Ashley Ashley tidak bisa berbuat apa-apa Tilly ini telah menyetujui kalau mereka akan bergabung dengan asosiasi persatuan penyihir Ashley aku akan mengirim para penyihir yang tidak bisa bertarung aku ingin mereka berkembang disana soalnya menurut informasi dari Roland mereka semua akan berkembang jika mereka menerima ilmu pengetahuan lantas apa kau akan ikut juga tenang saja Ashley aku memang tertarik dengan ilmu pengetahuan tapi aku belum bisa pergi kemana-mana karena saat ini kita dalam keadaan perang ya Ashley memahami itu jadi ia akan selalu bersama Tilly untuk menjaganya lagian kita itu butuh teman Ashley dalam politik teman itu sangat penting saat ini kita tahu kalau kita memiliki wilayah yang sama pemikirannya dengan kita ya kita adalah para penyihir dan ternyata kakak Roland juga memiliki hal yang sama ia juga ingin membentuk wilayah yang aman bagi semua orang bagi penyihir ataupun yang bukan penyihir ia ingin membuat wilayah yang mana semua makhluk bisa bebas hidup tapi kita harus fokus dengan misi kita sekarang Ashley aku ingin pergi ke Red River sekarang soalnya ya kita harus mengambil kristal-kristal seperti ini lagi waduh gaswat itu kan Ghost Red River itu sangat berbahaya Nonatili kau tidak boleh kesana waduh kau gimana sih aman 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 soalnya kita memiliki pemandu yang sangat luar biasa dan ini dia ya ini pemandunya waduh sepertinya itu bapak Thunder ya itu bapaknya si Lightning wala-wala ternyata ia mau memandu Nonatili menuju ke Ghost Red River tapi sayangnya bersambung wala-wala-wala malah bersambung